Intro Penyanyi dangdut 90-an, neneng safitri penderita ODGJ, dibanjiri doa netizen. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar Anda tak ketinggalan mengenai informasi yang kami berikan. Masih ingat dengan neneng safitri? Penyanyi dangdut tahun 90-an kini yang jadi perbincangan hangat, lantaran penderita orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Neneng safitri hingga kini belum diketahui sejak tahun berapa mengalami ODGJ. Diketahui, neneng sebelumnya tinggal di rumahnya sendirian di Cikarang, Jawa Barat. Para tetangganya mengetahui benar, dulunya neneng safitri merupakan penyanyi dangdut yang lumayan terkenal. Sebagai seorang penyanyi, neneng safitri sering tampil di TVRI. Tak hanya itu saja, banyak job nyanyi di berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Madura. Sejak menderita ODGJ, anaknya sudah mengobati neneng safitri ratusan kali. Namun hingga kini belum sembuh-sembuh. Disebut-sebut, neneng safitri mengalami gangguan jiwa ada yang mengguna-guna. Diceritakan, ada laki-laki yang mencintai neneng safitri. Namun naas, cintanya ditolak. Neneng safitri yang dirawat di rumah Pratiwi Novianti banyak dijengok kawan-kawan diantaranya Susi Novianti. Tak henti-hentinya, Susi berpelukan dengan neneng yang sudah lama hilang kontak. Tayangan neneng safitri pada media sosial yang menderita ODGJ. Banyak netizen yang memburu mencari tahu tentang aktivitas neneng safitri. Sewaktu sehat, menjadi penyanyi. Tayangan aktivitas neneng ketika manggung kini semarak dalam tayangan videonya baik di Youtube maupun di TikTok. Tak hanya itu, banyak menarik simpati netizen yang mendoakannya agar segera pulih. Nonton ini aku bercucuran air mata. Terima kasih teman sama penyanyi begitu sayang sama nenek. Teh Novi Tuhan menggantikan berlipat ganda. Tulis seorang netizen. Dan itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.